Intro Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merahkan, nama saya Prof. Dr. Sarkadi MSI Saya berasal dari program studi PPKM Sekarang dipercaya sebagai Dekan Fakultas Uni Sosial Universitas Negeri Jakarta Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua Alhamdulillah, Nama Budaya, Salam Kebajikan Selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Uni Sosial Universitas Negeri Jakarta Anda adalah orang-orang terpilih Dari sekian ribu para pendaptar Salam mahasiswa yang terpilih adalah Anda-Anda sekalian Anda adalah seorang mahasiswa baru nanti ya Jadi mahasiswa baru Anda adalah seorang agen perubahan Harapannya seperti itu Perlu diketahui bahwa ketika Anda menjadi mahasiswa Maka Anda harus merubah pola mindset diri Anda Dari dulunya adalah sebagai seorang siswa di SMA Sekarang adalah sebagai mahasiswa Sebagai siswa yang maha ya Itu artinya apa? Artinya Anda harus mengikuti mekanisme pembelajaran Sesuai dengan bagaimana belajar di peruguran tinggi Untuk belajar di peruguran tinggi Berbeda dengan belajar di SMA Belajar di peruguran tinggi Lebih menekankan pada bagaimana Anda Menjadikan diri Anda sebagai subjek pembelajaran Bukan sebagai objek Anda tidak hanya sebagai pendengar yang baik Dari Bapak Ibu dosennya Tapi Anda harus kreatif Anda harus bisa menciptakan Meluarkan ide-ide penting Gagasan-gagasan penting dalam pembelajaran Sehingga pas sehingga Anda nanti lulus Akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh Perlu diketahui bahwa Belajar di peruguran tinggi Sebagaimana tadi saya sampaikan Berbeda dengan belajar di SMA Di peruguran tinggi kita mengenal istilah Tridharma peruguran tinggi Tridharma peruguran tinggi artinya Ada tiga hal atau tiga kegiatan Yang harus Anda ikuti Sebagai seorang mahasiswa Yang pertama tentu adalah pendidikan Di mana Anda harus belajar dengan baik Anda harus berprestasi di bidang akademik dengan baik Maupun Anda harus berprestasi di bidang non-akademik dengan baik Dan tentu prestasi itu akan membahagiakan Membanggakan orang tua Anda Dan alam matur Anda Oleh karena itu Anda tidak boleh berpikir yang macam-macam Anda harus belajar Mengenal pendidikan dengan baik Sehingga Anda lulus tepat waktu Itu yang pertama Yang kedua Sebagai seorang akademisi Sebagai seorang mahasiswa nanti Anda harus bisa melakukan penelitian Penelitian-penelitian di sini Bisa penelitian mandiri Atas nama diri Anda sendiri Anda juga dilibatkan oleh bapak-bapak dosen Anda Atau Anda menyiapkan penelitianan diri Anda Untuk tugas akhir Menulis skripsi Itu wajib dilakukan oleh mahasiswa Mahasiswa yang hebat adalah Mahasiswa yang bisa melakukan penelitian Bisa melakukan langkah-langkah penelitian dengan baik Sehingga nanti akhirnya Output dari penelitian ini Bisa menjadi tugas akhir Menyelesaikan skripsi Anda Yang ketiga adalah Tridharma perguruan tinggi adalah Pengabian pada masyarakat Anda harus lakukan itu Anak-anak kita Sinir-sinir Anda Organisasi kemahasiswaan Baik itu BM Fakultas Maupun BM Prodi Ada pasti itu yang namanya Program-program kegiatan Yang namanya pengabian kepada masyarakat Anda harus ikut itu Supaya apa? Supaya Anda menjadi Pribadi-pribadi yang Memiliki Rasa sosial yang tinggi Memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi Bahwa diri Anda hidup Bukan untuk diri Anda Tapi juga Anda hidup Untuk bisa berbagi dengan orang lain Setelah itu Tentu Anda juga bisa mengikuti Pengabian masyarakat Yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen Anda terlibat di dalamnya Bapak Ibu dosen Dalam keseharian Dalam melakukan aktivitas Dan juga Melakukan pengabian kepada masyarakat Mahasiswa juga Dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan itu Itu adalah Tridharma perguruan tinggi Teman-teman sekalian Mahasiswa Saya ingin Perpesan Menjadi mahasiswa Jangan hanya menjadi mahasiswa Tok ya Yang hanya kupu-kupu ya Kuliah pulang Kuliah pulang Tapi Anda harus menjadi mahasiswa yang hebat Mahasiswa yang Yang mempunyi mahasiswa yang aktif dalam berbagai hal Di Universitas Negeri Jakarta Maupun di Fakultas Banyak sekali kegiatan-kegiatan Aktivitas-aktivitas mahasiswa Saya ingin Anda terlibat Tentu Sesuai dengan Pesan Anda di mana Kalau Anda senang Berorganisasi Di BEM Fakultas Silahkan berorganisasi di BEM Fakultas Anda ingin berorganisasi di BEM Prodi Silahkan di BEM Prodi Kalau Anda ingin ikut kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di unit Kemahasiswaan di tingkat Universitas Silahkan Tidak ada yang melarang Yang penting Pesan Anda ada di situ Anda punya kemampuan di situ Lakukan di situ Saya tidak mau Mahasiswa saya Hanya kuliah pulang Kuliah pulang Kalau hanya kuliah pulang Kuliah pulang Kupu-kupu Nanti Anda tidak Menjadi mahasiswa yang kuat Mahasiswa yang hebat Kenapa? Karena Anda hanya bisa berteori nantinya Tapi kalau Anda ikut aktif di organisasi Maka Anda Akan memiliki soft skill tambahan Bagaimana Merancang suatu kegiatan Bagaimana membuat suatu kegiatan Bagaimana Anda Berhubungan dengan orang lain Bagaimana Anda harus menjadi ketua panitia Yang berpidato di hadapan teman-temannya Bagaimana Anda menghubungi para narasumber Ketika Anda diberikan kepercayaan Sebagai seksi acara misalnya Dan seterusnya Itu adalah Dibutuhkan Pribadi-pribadi soft skill yang baik Bagi mahasiswa Kalau itu Anda lakukan Dan kalau itu Anda miliki Sebagai mahasiswa Insya Allah Anda lulus Predikat sarjana yang baik Tetapi diperkali dengan soft skill yang baik Anda tidak akan kesulitan Dalam menempuh hidup Anda Di masyarakat Dan mudahan Anda akan menjadi mahasiswa yang Berhasil Di fakultas sosial Dengan kuliah tepat waktu Membahagia orang tuanya Membahagiakan alam matra Anda Selamat datang Sukses Untuk Anda sebagai mahasiswa baru Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh